Momen ketika Fuji anti-utami alias Fuji bersalaman dengan Aliah Masaid di depan Tarik Halilintar hing kini masih menjadi bahan perbincangan publik. Sebagaimana yang diketahui, Fuji memang bertemu di acara yang sama dengan Tarik Halilintar dan Aliah Masaid. Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah warganet menyeroti ekspresi wajah Fuji ketika salaman dengan Aliah Masaid. Tak hanya itu, beberapa warganet lainnya juga memperhatikan tatapan mata Tarik Halilintar yang dinilai masih mencuri pandang ke arah Fuji seolah belum move on. Namun baru-baru ini, seorang pahak ekspresi menganalisis wajah Fuji ketika bersalaman dengan Aliah Masaid. Menurut pakar ekspresi tersebut, wajah Fuji biasa-biasa saja dan seperti orang yang bersalaman pada umumnya. Buat saya, wajahnya udah gak ada ekspresi yang aneh-aneh, ya biasa aja. Udah kayak orang yang salaman, terus habis itu udah, ucap pakar ekspresi tersebut, seperti dikutip dari video yang dibagikan ulang oleh akun TikTok cuma konten nol. Tak hanya itu, pakar ekspresi ini juga membahas ketika Fuji menabrak punggung sang kakak, Fadli Faisal. Menurutnya, hal itu bukanlah sesuatu yang bisa dipermasalahkan. Ketika dia nabrak kakaknya di depannya, karena kalau diperhatikan kakaknya itu kan tiba-tiba masuk, orang nabrak sah-sah aja. Itu bisa terjadi pada siapapun, gak perlu kita besar-besarkan, tambahnya. Lebih lanjut, pakar ekspresi itu juga menyebut bahwa ia tidak melihat wajah Fuji yang grogi ataupun salah tingkah seperti yang diduga oleh warganet. Pakar ekspresi tersebut mengatakan jika Fuji sudah move on. Saya gak lihat Fuji gak nyaman, saya gak lihat Fuji grogi, saya gak lihat Fuji bahkan tanda petik salting di depan mantannya, udah gak. Buat saya udah move on, ungkapnya. Jika diperhatikan dari cara Fuji berinteraksi dan bersalaman dengan Aliah Masaib di depan Tarik Halilintar, pakar ekspresi itu menyebut jika Fuji sudah dikatakan move on dari sang mantan. Tapi yang jelas, dilihat dari cara dia berinteraksinya, artinya dia sudah cukup move on dalam hal mantannya, pungkasnya. Video tersebut sontak menuai beragam komentar dari publik. Tak sedikit warganet yang setuju dengan pendapat pakar ekspresi. Itu selain itu. Di momen pertemuan itu, Fuji juga mencoba menyalami Aliah yang terkam dalam durasi yang singkat. Video keduanya bersalaman diunggah Fuji dalam konten eksklusif stories akun Fuji Underskoran. Viralnya momen pertemuan itu, membuat Kirdi Putra ikut dimintai komentar. Kirdi diminta membaca mimik wajah Fuji yang sempat dinilai canggung bersalaman dengan Aliah, hingga hampir menabrak seseorang saat berjalan meninggalkan pacar Tarik. Membantah soal adanya ekspresi canggung, Kirdi malah menilai Fuji tak menunjukkan mimik wajah aneh. Bahkan gesture Fuji, dikatakan Kirdi, juga tampak biasa saja saat berhadapan dengan Aliah dan Tarik. Buat saya wajahnya gak ada ekspresi yang aneh-aneh, biasa saja, jelasnya, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Senin, 20 November 2023. Lebih dari itu, Kirby juga menegaskan soal tudingan ada perasaan tak nyaman dari pihak Fuji. Bahkan, ia turut nilai Fuji tampaknya sudah benar-benar move on dari Tarik. Terima kasih telah menonton!